webinar dengan tema M96 AdWorks. Jadi M96 AdWorks adalah program yang dijalankan oleh Yayasan Skoliditaritas M96 untuk sharing ya. Sharing kepada adik-adik yang masih mahasiswa di kampus ataupun juga mungkin dosen-dosen yang bisa hadir. Kami bisa sharing tentang bagaimana berbagai profesi yang ada khususnya dari kami, perwakilan dari alumni FDMD tahun 1996. Oke, sebelum kita mulai tes di sore ini, mari kita dengarkan Mars IGTV. Pada negara, siapkan diri, tegurkan hati, tegurkan dekat pribadi. Tambah dan karyanya takkan pasti, tambahan ibu berhimi. Hai putra bangsa, insan bersadar, tugas mulia menantimu. Semangat dan dekat kembangan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsa. Kukukan sikap dan dekat memendiri, capai masa kebiraan. Tentangkan sayang, manjakan cinta, cekoskan cekaskan pendengaran. Tentangkan bangsa, tentangkan Indonesia, air mampu sejatera. Majulah, maju, bangku sejati, alam-amater yang tercinta. Semoga semakin kukur dewasa, tetap jaya dan memadih. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Setelah kita beberapa seri sebelumnya, kami ber-sharing tentang berbagai profesi yang ada, yang kami jalani, baik di dunia aviation atau non-aviation, atau mungkin juga kalau yang di-sharing oleh rekan-rekan FTMD, mesin dan material lainnya, lebih ke profesi yang spesifik dengan pekerjaan-pekerjaan profesional yang mereka jalani saat ini. Untuk tema hari ini agak berbeda. Karena apa? Karena pasti dari rekan-rekan semua ada yang bertanya, apakah atau Pak, kira-kira kalau saya setelah kuliah S1 ingin melanjutkan lagi, mencari beasiswa, setelah menjadi beasiswa S2, mungkin lanjut lagi ke S3, kira-kira jalannya seperti apa sih? Mungkin bisa di-share. Kebetulan, biasanya kalau setelah S2, S3 itu, biasanya jalurnya itu, menjadi peneliti atau menjadi dosen. Itu yang umum ya, S2, S3 seperti itu. Nah, kebetulan di angkatan kami ada beberapa yang memiliki pola seperti itu. Kami untuk saat ini kita undang salah satu rekan kami, yaitu Kak atau Pak Denny Darmawan. Jadi beliau, apa namanya, salah satu dari kami yang lulus paling cepat pada waktu itu. Jadi beliau sudah lulus, kita masih baru mulai kerjain tugas akhir. Seperti biasa, setelah lulus cepat ya pasti, apa namanya, ingin melanjutkan lagi, apa namanya, kuliah S2 dan seterusnya. Nah, saat ini beliau bekerja sebagai peneliti ya, peneliti di, apa namanya, di swasta. Jadi kita bisa lihat bagaimana karir seseorang setelah dia menjelaskan sekolahnya, menjadi peneliti. Nanti dia cerita juga akan bercerita tentang menjadi peneliti di kampus. Jadi di kampus seperti apa, di swasta seperti apa, dan juga sempat mengajar juga seperti apa. Jadi adik-adik semua, adik-adik bisa melihat, oh ternyata jika saya ingin membuat karir seperti itu, jalannya seperti ini. Apa saja yang harus disiapkan, ya. Bagaimana kita mempersiapkan diri dari sekarang, nanti pada saat dari sana juga bagaimana membangun networknya, bagaimana bisa beradaptasi dengan pekerjaan tersebut, dan dengan lingkungannya dan seterusnya. Nah, jadi silakan nanti adik-adik semua jika ada pertanyaan yang related, langsung ketik aja di chat room, nanti setelah dia selesai kita bisa adakan pesi tanya-jawab. Oke, biar nggak terlalu berpanjang-panjang, kita langsung dengarkan saja nih, karena Padi ini kebetulan posisinya agak jauh nih di sana, di Sweden ya. Jadi, apa namanya, masih pagi di sana, kita udah sore, mungkin kita langsung mulai saja ya. Silakan, Kang Deni. Oke, selamat sore, selamat pagi kalau di sini. Perkenalkan dulu, nama saya Deni Darmawan Sayanto. Saya alumni teknik penerbangan ITB, angkatan 96, seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Widya. Saya waktu itu masuk di, selama di ITB, tugas akhirnya tentang aeroelastisitas, grupnya Pak, siapa Pak Wayan, Pak Setia, Pak Leo sekarang yang masih ada, mungkin tinggal Pak Leo Gunawan lah, timnya Pak Leo Gunawan. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman. Pengalaman saya studi, terutama banyaknya studi, sampai berkarir di bidang riset. Bagaimana membangun karir di bidang riset penelitian, terutama dalam perspektif karir yang berada di negara Eropa, Eropa, terutama Eropa kontinental ya, dibeda dengan, tolong dibedakan dengan Eropa Inggris, Inggris bukan Eropa. Fokus dari pertanyaannya adalah mencoba memberikan perbandingan apa karir peneliti itu di akademia, di dunia kampus, atau di dunia industri atau swasta. Oke, sekilas, tingkat dengan tentang diri saya, saya lahir di Cirebon, tapi besar di Jatiwangi, Majalengka. Lalu saya pindah ke Bandung, Bandung pindah ke Belanda, dari Belanda pindah ke Jerman, Jerman-Spanol, dan sekarang tinggal di Stockholm, di Sweden, sejak tahun 2012. Saya sudah menikah, punya satu anak, laki-laki, umur 9 tahun. Hobi saya, traveling, terutama eksplorasi, traveling-nya ini ke soal history, jadi mempelajari history tempat yang saya kunjungi, nature, dan gastronomi, terutama soal makanan. Dan saya juga suka masak. Tentu kalau suka makan, di sini, kalau di Eropa, kalau nggak suka masak, nggak bisa, nggak bunyi lah istilahnya. Doesn't sound. Karena kalau nggak mahal sekali. Beriwat pendidikan saya, SD, SMP, SMA, saya habiskan di sekolah negeri semua, nggak pernah sekolah swasta. SD, SMP, saya di Jatiwangi, Majalengka, lalu SMA, saya pindah ke Bandung. Sebetulnya ada sedikit cerita, kenapa saya, waktu itu, kenapa saya ke Bandung, sebetulnya itu di luar rencana, mungkin ada yang tahu, kalau SMA 3 Bandung itu salah satu SMA favorit di Bandung. Waktu itu SMP dapat name lumayan bagus, jadi guru-guru menyarankan saya untuk, coba berkarir ke, coba daftar ke SMA di Bandung, sayang kalau di kampung, kurang berkembang. Akhirnya saya coba daftar ke Bandung, dan dapat, dan jalannya seperti ini. Kalau nggak ke Bandung, sebetulnya itu titik poinnya. Waktu SMA saya ke Bandung, titik poin, karena kalau nggak ke sana, mungkin saya sekarang buka toko, nerusin toko orang tua, punya anak, dan ya seperti itu. Hidup keep on rolling, just recycle. Next. Jadi itu turning point, salah satu turning point utama dalam kehidupan saya. Lulus SMA, saya kuliah di ITB, di teknik penerbangan, dari tahun 1996 sampai tahun 2000. Kenapa teknik penerbangan? Waktu itu sedang booming-boomingnya teknik penerbangan itu kan, kalau yang pernah dengar ceritanya tahun berapa? 1995, terbang perdana Gatotkocho N250, tanggal 16 Agustus atau 15 Agustus, ada yang ingat tanggalnya. itu adalah hari kebangkitan IPTEC nasional, Pak Habibie, terbang perdana karya anak bangsa, pesawat terbang. Nah, di situ kan ada yang istilah, wah, teknik penerbangan benar-benar, it's gonna be a big thing, gitu lah. Siapa yang nyangka, 98 kena krisis moneter, boom! Ya, namanya hidup, nggak ada yang tahu. Lulus dari teknik penerbangan, tugas akhir saya tentang aeroelastik, tapi dibawa bimbingan Pak Wayan Catra. Setelah lulus, saya sempat kerja satu tahun di Indonesia, tapi setelah itu saya loncat, saya memutuskan untuk memilih karir, dapat kesempatan waktu itu, untuk S2 di Belanda, di Universitet Twente. Saya dapat beasiswa dari, namanya EPAM, Extended Program in Applied Mathematics, dari KNAW. KNAW itu apa ya? Kayak Royal Society of Science and Art, itu tapi punya Belanda, jadi Connick Lake, Netherlands, Art and Wiskunde, jadi Art dan Science. Saya lalu S2 ke Belanda, bidangnya Applied Mathematics, di Twente. Spesialisasinya yang ambil di bidang numerik. lalu tahun 2003, saya dapat PhD di, PhD kesempatan untuk S3 di Delaf, di, ya semua banyak yang tahu, teknis Universitet Delaf, itu historinya sangat erat dengan ITB. Bidangnya, tepatnya di Aerospace Engineering, tapi bidangnya lebih ke generic mechanics, yaitu Applied Engineering Mechanics, jadi lebih ke Mechanics of Materials. S3 di Belanda, di Eropa, terutama di Eropa ini, itu bukan, sistemnya bukan, kita bayar sekolah S3, beasiswa, tapi adalah kita kayak orang kerja. Jadi S3 di Eropa Kontinental, sistemnya kayak orang kerja, penelitian, jadi dapat gaji, dapat not seperti layaknya orang kerja, cuma nanti setelah 4 tahun, harus submit, buku, tesis, risetasi, untuk disidangkan, untuk di, istilahnya defend, untuk dipertahankan. Kalau lulus, dapat PhD, kalau enggak, ya sudah, kerja selesai, tapi enggak dapat detail. Itu sekilas sistem pendidikan, di Eropa Kontinental. Jadi PhD S3-nya, bukan sekolah, tapi ditunjukkan kerja. Jadi enggak ada kuliah lagi, sudah enggak ada, S3 itu enggak ada kelas, cuma kerja, kerja biasa, penelitian, seperti itu. Next. Sekarang pertanyaannya, waktu saya sempat cerita, bahwa saya sempat kerja setahun, di Indonesia, tapi setelah itu, memutuskan untuk S2, ke Belanda. Nah pertanyaannya adalah, bagaimana caranya, untuk dapat S2, terutama di Eropa ini. Sekarang, zaman sekarang, kalian ini benar-benar beruntung, dengan era informasi, yang sangat, informasi benar-benar terbuka, lebar, tinggal Google, semua dapat ada, itu informasi. Jadi yang pertama, adalah rajin-rajin, browsing, rajin-rajin surfing, cari informasi, tentang universitas, dari internet, dari alumni juga, ngobrol-ngobrol sama alumni, atau, mendatangi, atau, kirim email, konsultasi ke agen-agen pendidikan, yaitu, biasanya dari, dari kedutaan-kedutaan, di, itu suka ada, mereka, atas sekusus, atau, apa, agen khusus, bidang pendidikan, seperti, kalau Jerman, namanya DAAD, Belanda itu namanya NEC, jadi NEC di bawah kedutaan Belanda, lalu Australia itu namanya AEI, dan sebagainya, Amerika itu kalau nggak usah USAID, atau, atau, atau dari Fulbright, mereka nggak, apa, Aminev, macam-macam lah lembaganya, jangan ragu-ragu kontak mereka, tanya-tanya, saya, mau sekolah bidang apa, dan terutama S2, untuk sekolah ke luar negeri itu, paling, paling gampang itu, tingkat-tingkatnya S2, jadi selainnya advanced study, kalau mulai dari bachelor agak susah, karena, biasanya untuk dari bachelor itu, kita lulus SMA, SMA kita nggak compatible, sistemnya sama, sistem SMA di luar, juga jangan, jangan ragu-ragu, kontak langsung universitasnya, dan tanyakan tentang scholarship, kalau memang, kendalanya adalah biaya ya, jadi masalah biaya itu, jangan, jangan, jangan jadi penghalang, beranikan diri, modal nekat, jangan takut biaya, karena banyak sekali kesempatan beasiswa, yang disediakan, dari baik pemerintah Indonesia, lewat, apa namanya, programnya LPDP, atau dari pemerintah yang, yang tempat negara yang akan kamu tuju itu, juga banyak beasiswa, juga dari third party, kayak misalnya, Delta Program, atau, apa namanya, LSM-LSM gitu lah, itu banyak, full drive, kalau Amerika ada, salah satu tip yang akan saya, yang saya rekomendasikan adalah, usahakan semua dokumen yang, kan standar itu, kalau daftar sekolah itu kan, ada apa, GPA, TUFEL, atau, atau GRI, atau segala macam, atau birth certificate, paspor, identity page yang, pages yang ada informasinya, terus itu, usahakan semua di scan di PDF, taruh di cloud, suatu waktu kamu perlu daftar, saat itu juga, itu langsung siap, dan karena di Eropa ini, semua, mereka udah siap, udah gak perlu lagi, daftar, atau, administrasi dengan dokumen-dokumen fisik, semua bisa dikerjakan dengan PDF, dengan electronic form, jadi, have that form, at your disposal, jadi, selalu siap, gampang untuk diakses, nah sekarang, pertanyaannya adalah, kenapa sih, sekolah di luar negeri, gitu loh, kenapa gak di Indonesia aja, dari segi ilmu sih, rojo beda ya, sama aja, sekarang sih, belajar dari internet, di Indonesia, dimana aja, akses internet sama, belajar dimana aja sama, salah satu, kalau menurut saya, beberapa poin, yang jadi, jadi, keuntungan, sekolah di luar negeri adalah, kesempatan untuk, mengembangkan sayap, terutama networking, networking, dengan orang-orang, di luar orang Indonesia, yang disengahkan orang, dari seluruh dunia, karena, di Eropa, terutama di Eropa ini kan, negaranya kecil-kecil, mereka, mobilitas student, mobilitas penduduknya, sangat-sangat tinggi, terutama dalam negara EU, jadi, anda akan kesempatan, sangat mungkin, misalnya, sekolah di Belanda, teman-teman itu, sangat mungkin, bukan orang Belanda, ada di Jerman, dari, dari, dari Itali, dari Spanyol, dari Eropa Timur, dari Cina, dari Vietnam, dari Amerika, bahkan Amerika Selatan, selalu internasional, di Jerman, di Belanda, pengalaman saya selalu menunjukkan seperti itu, dan itu sangat penting, karena kita, bisa network kita, sekarang, tidak, istilahnya, friends-nya itu, tidak cuma lokal semua, tapi, terbuka ke seluruh dunia, kenal, orang dari berbagai background, dan itu akan, akan sangat membantu, untuk, pengembangan karir berikutnya, mungkin tidak langsung, tapi, at some point, it will give you some benefit, lalu, yang kedua adalah, beberapa, mungkin ada yang, ada yang tahu, di Eropa ini, beberapa universitas, atau institut, cukup prestigius, cukup bersaing, seperti, kayak misalnya, kalau yang terbaik di Eropa itu, sekarang untuk teknik adalah, ETH Zuri, di Swiss, mahal sih, tapi itu, lalu, TU Delft juga lumayan, di Belanda itu, peringkat selalu 50 besar, dan, jadi, Anda dapat kesempatan, untuk belajar langsung, ke, world class lecturer, world class professor, dalam situasi, yang juga, world class system, jadi, sistem yang sudah sangat bagus, universitasnya itu, Anda bisa merasakan sendiri, sehingga, kalau misalnya, nanti untuk, untuk pulang ke Indonesia, jadi dosen, misalnya, Anda bisa tahu, oh gitu, secara, sistem grading, sistem penilaian, cara kuliah, di negara maju, itu kayak gini, gitu, saya nggak bilang, lebih bagus, atau lebih jelek, cuman, kesempatan, you will see different thing, memperkaya, pengalaman Anda, sehingga, akan, otomatis, akan memperluas, horizon, memperluas perspektif, cara pandang kita, terhadap suatu masalah, jadi, kalau istilahnya, istilahnya, kalau sekarang, cara mikirnya, udah lagi nggak cupu, nggak katak dalam tempurung, jadi, kalau lihat, orang-orang yang memasalah itu, selalu ada, selalu bisa melihat dari berbagai sudut pandang, oh, kalau di sana, masalah ini tuh, dianalisa seperti ini, atau dianalisa seperti itu, nah sekarang, sekolah luar negeri, kenapa ke Eropa? Kalau dari pengalaman saya, Eropa ini, cukup enak, yang pertama, banyak sekali, universitas-universitas ini, walaupun bahasa lokalnya, bukan bahasa Inggris, tapi banyak sekali, program-programnya, bahasa Inggris, terutama master, dan kualitas dari program-programnya ini, sangat baik, terutama ada yang namanya Erasmus Mundus, Erasmus Program Eropa ini, di mana kita bisa, ada yang mungkin beberapa pernah dengar, saya lupa nggak tulis di sini, Erasmus itu kita bisa kesempatan, sekolah di minimal tiga tempat yang berbeda di Eropa, berkeliling misalnya, tahun pertama di sini, tahun kedua di sini, nanti tesisnya di tempat lain, sehingga networking itu benar-benar kerasa, karena misalnya tahun pertama di Perancis, tahun kedua di Spanyol, tahun ketiga di Belanda, jadi Anda akan ketemu orang yang berbeda, dengan situasi yang berbeda, benar-benar memperkaya perspektif dan kulturnya itu. Dan, untungnya lagi, biaya kuliah di Eropa itu, setahu saya, itu jauh lebih murah dibanding di Amerika atau di Inggris. Jauh lebih murah. Di Jerman itu sangat murah, di Belanda mungkin agak sedikit lebih mahal, di Sweden masih cukup lumayan murah, di Norwegia masih murah. Mungkin lebih murah dibanding di ITB malah, di Jerman itu, kalau setahu saya, 6 juta setahun gitu, biaya kuliahnya. Dan juga, di Eropa ini cukup banyak program-program menawarkan bidang teknik, karena mereka cukup kuat di bidang teknik backgroundnya, seperti yang pernah sering dengar itu di Belanda, TU Delft, atau di Jerman, RWTH Haken, lalu TU Hamburg, lalu TU München, dan lain-lain banyak teknikal university. Di Eropa ini banyak sekali universitas yang dedicated untuk engineering dan teknologi. Challenge-nya yang pertama bahasa, karena bahasa lokalnya atau bahasa setempatnya bukan Inggris, jadi harus belajar bahasa lain di luar Inggris. Selain juga memperbaiki bahasa Inggrisnya, karena mau nggak mau tetap bahasa Inggris, nanti akan beda untuk nulis, untuk kuliah, kalau bahasa Inggrisnya kurang itu, terutama untuk writing, karena kita harus publish, harus nulis, harus berani untuk presentasi dan nulis artikel dalam bahasa Inggris, dan itu butuh bahasa Inggris yang sangat baik. Lalu cantan personal, homesick terutama, macam-macam lah gitu, food, iklim, dingin, gelap, dan lain-lain pasti, atau jauh dari orang tua. Dan tantangan yang paling berat adalah, karena kita tamu, berada di Eropa ini kita tamu, kita harus berusaha untuk lebih baik dari mahasiswa atau student lokal. Itu harus. Kalau nggak, kita nggak akan bisa bersaing. Jadi, sebagai orang luar, harus selalu lebih, pikirannya adalah harus, kita harus mengalahkan orang lokal untuk bisa bersaing, karena kalau nilainya sama-sama, yang lokal pasti menang. Next. Nah, sekarang saya mau fokus ke pengalaman saya, loncat-loncatnya, dari mulai awal di, lulus dari ITB, sampai sekarang. Bagaimana berkarir di dunia industri, dan akademi, dalam bidang penelitian. Saya pertama lulus dari ITB, pernah kerja setahun, di GECI Nusantara. GECI ini joint venture company, antara GECI International, sama IPTN. Saya kerjanya sebagai structural design engineer. Waktu itu, proyeknya ngerjain pesawat, Dornier, 729, atau 727, lupa lah, 729 kalau nggak salah, Dornier, ngerjain, desain strukturnya, Dornier. Saya kerja di IPTN, di Bandung, kantornya di IPTN. Saya juga sempat, selama waktu ngerjain tesis itu, kerja di, di waktu S2 itu, kerja di NLR, sebagai tesis work, internship, di Netherlands Aerospace Center, NASA-nya Belanda. Saya waktu itu ngerjakan tesis, tentang space-time, discontinuous finite-galactic method, jadi bikin modul, strukturnya, modul struktur, untuk finite element code, untuk unsteady aerodynamics. Memimpinnya orang Belanda, namanya Harmen van der Veck, tapi di situ saya banyak bantuan, dari beberapa senior, dari teknik penerbangan, yang juga bekerja di NLR, waktu itu, seperti Pak WM Catra, Pak Banggirawan, dan Pak Bimo, Bimo Pranata. Nah, sekarang saya mulai cerita, tentang pengalaman riset di Uni Akademi. Pertama, saya seperti yang saya ceritakan, S3 di Eropa itu adalah kerja, makanya saya masukkan ke work experience. It's not education, per se, tapi lebih juga bisa dianggap sebagai pengalaman kerja. Jadi, kalau nanti lulus S3, itu dianggap, kalau misalnya kerja ke industri, itu akan dianggap sebagai lulusan master, dengan pengalaman kerja 4-5 tahun, hitungannya. Dia menganggap sebagai lulusan pengalaman kerja. Saya S3 di Delaf, itu tugasnya adalah research and teaching assistant. Saya mengenai research-nya tentang micromechanical modeling, transformation in use plasticity, jadi baja, multi-phase carbon steel. Jadi, kalau ada yang ambil kuliah material teknik, lab logam, itu pasti familiar dengan baja-baja, fasa-fasa baja karbon rendah ini, ferrite, martensite, bainite, terus apa lagi? tiba-tiba ini, terus cemented, dan lawan-lawan, dan lain-lainnya. Saya bikin model micromechanics untuk simulasi properti dari baja ini. Lebih detailnya nanti saya akan ceritakan lagi, tapi itu terlalu teknikal. Kalau ada yang mau gali, bisa tanya langsung ke saya, apa itu trip steel ini? Dan otomatis, karena saya ngerjakannya bidang baja, jadi walaupun di aerospace, tapi bidangnya baja, karir berikutnya, loncatnya adalah ke, next, Max Planck Institute for Eisen Forschung, jadi Max Planck Institute untuk research tentang besi baja, Eisen itu besi, Forschung itu research, jadi iron research. Saya dapat tawaran waktu itu, ini penting, waktu saya di Delaf, S3 di Delaf, tahun ke-3, itu saya proyeknya sudah selesai, technically, saya cuma tinggal nulis desertasi bukunya, dan profesor saya menawarkan untuk mendapatkan, untuk istilahnya, sebagai bonus, sebagai reward, untuk 3 bulan dibiayai visiting research di tempat lain. Nah, itu juga ini. Ini sangat umum di TU Delaf, terutama kalau S3-nya cepat, bisa sesuai target, itu selalu dikasih kesempatan untuk visiting research, magang, di tempat lain, di luar Belanda, bisa di Amerika, bisa di Australia, bisa di Jepang, di Jerman, di Perancis. Kuncinya apa? Bukan cuma networking, lagi-lagi networking. Dengan kamu bisa kesempatan magang di, misalnya S3 di Belanda, magang di Amerika, network. Langsung nyambung ke, ada satu grup, research center di Universitas Belanda di Amerika, itu langsung establish, you get a new hub, bisa bikin-bikin network baru dari situ. Jadi benar-benar networking-nya itu penting untuk dunia research ini. Lalu saya 3 bulan magang di Max Planck, tahun 2006, bersama dengan Piala Dunia waktu itu, World Cup. Jadi benar-benar seru lah. di ujung magang 3 bulan ini, saya dapat tawaran dari direkturnya Max Planck Institute ini untuk melanjutkan di sana setelah nanti lulus dari S3 di Delaf. Itu menurut saya salah satu keberuntung. Saya menganggapnya beruntung, tapi mungkin bisa dilihat juga itu sebagai buah dari networking. Kalau saya nggak magang di Max Planck 3 bulan, nggak dikasih kesempatan Max Planck 3 bulan, nggak mungkin saya bisa dapat posisi research di Max Planck untuk sebagai saintis. Tawaran itu rasanya sulit untuk dapat. Jadi benar-benar kesempatan networking dengan magang visiting research di Max Planck selama 3 bulan itu. Jadi setelah lulus dari Delaf tahun 2008, saya penelitian di Max Planck, topiknya adalah melanjutkan sebetulnya terusannya dari TU Delaf waktu di Delaf S3, yaitu masih tentang baja, metal, tapi saya tarik skalanya lebih tinggi. Jadi kalau dulu itu lebih ke micromechanical modeling, lebih ke skala grain per grain, microstructures. Di Max Planck ini saya ditarik lebih ke makroskopik untuk apa yang saya buat di Delaf itu, di mana caranya supaya bisa dipakai untuk simulasi material yang lebih besar, skalanya engineering seperti yang digambar ini, cup drawing. Yang kiri itu finite element simulation, yang kanan itu real sample. Yang jadi penelitiannya adalah, seperti contohnya ini adalah tekstur, di mana tekstur bisa mempengaruhi bentuknya, bibir-bibir cupnya ini, bagaimana naik turun-naik turunnya itu, itu tergantung dari tekstur bajanya. Salah satu penelitiannya topiknya adalah itu. Dan ini penting, tekstur ini, kalau cup drawing ini, salah satu istilahnya standard test untuk industri otomotif, terutama yang bergantung sekali dengan forming, metal forming. Kenapa? Karena ini akan menentukan berapa banyak baja yang akan material yang akan kebuang. Anda bayangkan kalau ingin membentuk cup silinder, kalau hasil kuping, hasil naik turunnya ini tinggi sekali, itu kan banyak yang kebuang materialnya. Kalau sebisa mungkin kan flat, jadi nggak kebuang sedikit. Itu juga akan menentukan bagaimana nanti efisiensi untuk desain tooling sama material, material berapa banyak baja yang harus dipakai untuk plat ini, untuk bikin pintu mobil ukuran segini misalnya, untuk forming. Itu alat model yang saya bikin itu untuk seperti itu aplikasinya. Next. Nah, dari Jerman, waktu itu di Jerman situasinya adalah kita kurang terlalu, apa istilahnya, sangat kompetitif. Tempatnya enak, Max Plungens itu sangat enak, sangat kondusif untuk penelitian, terutama untuk orang yang benar-benar dedicated akan jadi peneliti, yang senang ngutak-ngutak di lem. Cuman, tantangannya adalah sangat kompetitif, jadi di sana tidak menawarkan kontrak permanen. Istilahnya kalau di Max Plungens itu, di Jerman itu, semua orang kecuali grup leader atau director, itu kontraknya berdasarkan temporary. Tiap lima tahun di evaluasi, lima tahun evaluasi. jadi untuk, kalau orang yang ingin mapan, itu agak sulit, agak untuk. Karena kan kita nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa planning jangka panjang. Tiap lima tahun di, kalau lima tahun tiba-tiba nggak diperpanjang, kan kita mati juga itu. Harus keluar, harus pindah. Dan nggak ada pesangon, nggak ada macam-macam. Karena ini kan kontrak sistem, bukan kerja permanen lalu dipecat. Kalau dipecat dapat pesangon satu tahun setengah, setengah tahun, lumayan. Nah, di akhir kerja di Max Plungens itu, saya dapat tawaran, ketemu seolah satu profesor dari Madrid, dari IMDEA, namanya IMDEA Materials Institute. Dia menawarkan, waktu itu IMDEA Institute baru, baru berdiri tahun 2009. Waktu itu menawarkan, dia akan mengembangkan lembaga riset baru di Madrid, yang dibiayar oleh pemerintah lokal Madrid. Bidang material, terutama komposit dan metal. Dan dia menawarkan saya untuk, istilahnya menjadi salah satu pilar inisiator. Karena ini inisitut baru, dalam tiga tahun bisa jadi profesor, atau tenure track, segala macam. Tapi sayangnya, situasi ekonomi waktu itu, Spanyol kena krisis ekonomi, Eropa kena krisis ekonomi, negara-negara Eropa Selatan, yang grupnya sebut PIGS. Portugal, Italy, Greece, and Spain. Itu kan jadi negara yang tiap hari, masuk berita di Eropa ini, bulat-balik datang ke Brussels minta uang. Ke Frankfurt minta uang. Karena banknya kolab semua. Akibat dari situ, kehidupan Spanyol tambah susah, gaji dipotong, pajak naik, sebagai bagian dari austerity, deal sama Merkel. ya akhirnya nggak kondusif, ya saya harus keluar cuma sebentar di Spanyol ini. Walaupun tempatnya sebetulnya Spanyol ini enak untuk hidup. Untuk kerja kurang enak, tapi untuk hidup enak banget. Iklim, hangat, food, nice, people, warm, sangat friendly, lumayan enak lah. Cuman untuk kerja gaji kecil. Di Spanyol ini, saya balik keluar dari pakem bidang metal. Saya lari ke komposit, fiber reinforced composite. Di sini di gambar-gambar kelihatan itu yang bundar-bunder fibernya, yang di luar itu matriksnya, epoksinya, yaitu bikin model, bikin ngembangkan finite element method untuk simulasi fracture di komposit material, terutama micro scale fracture. Yang didominasi oleh delaminasi atau matrix failure. Pakai teknik X-FAM, extended finite element, dan discontinuous galerkin finite element. Kelebihannya adalah, kalau selama ini melewat traditional finite element method, kalau mau simulasi crack itu, cracknya harus dimodelin dulu. Harus dimodelin dulu, lalu dikasih kohesif, baru disimulasi cracknya merambat di situ. Jadi istilahnya, kita dapat crack karena kita taruh crack di situ. Boleh dibilang seperti cheating, seperti curang. Nah, dengan X-FAM atau DG-FAM ini, kita nggak lagi harus taruh crack di situ, tapi crack akan initiate dan develop di tempat di mana memang situasi stressnya paling tinggi sesuai dengan bebananannya. Dan sesuai dengan microstruktur seperti yang saya coba gambarkan di sini. Itu cracknya benar-benar nggak didesain seperti itu, tapi itu sebenarnya sebagai outcome, result dari simulasi itu sendiri. Ya, seperti yang saya ceritakan, di Madrid, di Spanyol ini hidupnya enak, sebetulnya untuk hidup, tapi untuk kerja kurang, ekonomi, krisis ekonomi sangat kerasa, beban dari situ. Akhirnya saya coba, kita memutuskan untuk keluar pada kira-kira musim manas 2012. Dan untungnya, nah ini satu-satunya tempat di mana saya dapat kerja di Eropa ini, riset ini yang bukan karena networking, itu cuma yang ini, yang berikutnya next. Saya dapat cari, ini dicari dari internet, ekstensif nyari selama satu minggu itu, nyari-nyari posisi penelitian, saya dapat di Sweden, di Stockholm, di KTH, Royal Institute of Technology. Projeknya adalah characterization and modeling of cellulose-based board, jadi press board, seperti di gambar yang kelihatan ini, yang sebelah kanan bawah ini. Aplikasinya adalah cellulose board, ini sebetulnya kayak apa? Kayak kayu lapis lah, kalau paling gampangnya ini. Atau kertas tapi tebal. Jadi kayak karton tapi tebal sekali, dan di press keras sekali. Itu kekerasan, elastisitas modulusnya, yang modulusnya kira-kira setiga sampai empat kalinya kayu. Jadi bisa dibayangkan kerasnya atau kuatnya material ini. Aplikasinya untuk electrical insulation, dalam hal ini high power transformer. Jadi gambar ini. ini sebetulnya tantangan sangat baru buat saya, karena pertama saya belum menang ke Sweden, kedua ini saya akan dikerja dengan orang-orang yang benar-benar baru, yang enggak kenal sebelumnya, yang belum-belum kenal, karena benar-benar nge-apply dari nol. Dan materialnya juga benar-benar baru ini. Dan selulus base, selama ini kan komposit metal, komposit metal ini benar-benar di luar pakem aerospace mechanical engineering lah, press board kayu ini. Terus juga aplikasi juga baru kan. Biasanya bebannya aerodinamik, bebannya struktur, vibrasi apa-apa ini. Sekarang bebannya adalah electromagnetic field. Benar-benar new territory, tapi saya coba istilahnya, mungkin ini bagus untuk karir. Jadi kata kunci yang mau saya bilang adalah, jangan takut untuk pindah field baru, selama itu masih ada kesempatan dan bisa dipelajari. Jangan takut untuk pindah field aplikasi, karena sekarang untuk mekanik juga agak susah, banyaknya lari ke bio-medical application. Nah, selama di proyek yang saya dapat dari KTH ini, dapatnya dari ABB. Di KTH ini, di Royal Institute of Technology ini, saya juga ngajar mata kuliah Computational Mechanics of Materials. Yang saya rasakan cukup beda dibanding di Deloves. Di KTH ini, kursus ini lebih banyak, bukan berupa tatap muka, saya ngajar di depan, ngoceh sambil nulis di papan tulis, tapi lebih ke banyak ngasih assignment-assignment, berupa proyek-proyek, ke mahasiswa tim yang terdiri di dua, tiga mahasiswa, satu tim. Isinya adalah bagaimana mereka develop program, kayak finite element gitu, di MATLAB, untuk mempelajari sebagai aplikasi dari Mechanics of Materials, seperti plastisitas, dan sebagainya, dan fracture, atau seperti itu. Jadi, dosen tatap muka itu seminggu sekali cuma didesain untuk selama satu jam dengan dua, tiga mahasiswa ini untuk konsultasi tantangannya di mana, apa yang mereka pelajari, bagaimana perkembangannya, kalau ada masalah, apa. Jadi, beda sistemnya. Dengan waktu di Deloves, di Deloves ini lebih masih kayak di ITB, yang masih tradisional, dosen ngajar nulis di papan tulis, atau di whiteboard, wah Deloves masih papan tulis waktu itu. Green, apa, yang papan tulis hijau itu, jadi benar-benar masih old style. Kalau di Sweden ini, approach-nya lain, pendidikan master itu lain, jadi banyak proyek-proyek-proyek, nggak banyak lecture, nggak banyak one-way lecturing gitu. Alasannya karena knowledge, ilmu, itu sebetulnya sekarang udah sangat gampang. Anda tinggal cari di perpustakaan, cari di Google, cari di YouTube, Anda bisa ikut lecture tentang mechanics of material, tentang finite element dari MIT, dari Caltech, dari mana, ada di YouTube semua. Jadi, buat apa, saya ngajar lagi untuk hal-hal yang menyampaikan, apa yang memang sudah ada, tinggal di klik di YouTube, sudah ada gitu. lulus, selesai dari KTH ini, karir saya di akademik mentok. Alasannya kenapa? Di Eropa ini sistemnya beda dengan di Indonesia, di mana universitas itu nggak lagi meng-hire peneliti. Jadi peneliti yang asisten profesor, associate profesor, profesor itu sekarang yang lama masih, tapi yang baru-baru, itu sistemnya sistem universitas. adalah sebagai host, sebagai, mereka analoginya ini, saya dengar analogi langsung dari orang universitasnya, mereka bilang, kita ini seperti hotel. Jadi peneliti ini datang, minta grant, mencari dana dari Eropa, atau dari pemerintah Sweden, atau dari China, atau dari manapun, dari Indonesia boleh, punya uang, dengan dana riset tadi, datang ke universitas, universitas akan menyediakan ruang, lab, dan segala macam, tapi kita bayar ke universitas itu, fee beberapa per tahun, jadi kita affiliate, jadi unitas acting sebagai host, bukan lagi sebagai employer. Nah itu tantangan, jadinya kita mudahkan lagi sistem tenure track, balik lagi kayak waktu di Jerman, nggak ada lagi kontrak permanen, semua kontrak, tergantung saya punya uang nggak, kalau ada dapat grant, saya bisa stay, saya nggak punya grant, keluar. kayak hotel, Anda bayar, Anda datang tidur, nggak bayar, ya keluar. Next. Nah, untungnya, waktu itu saya kerja di, waktu di KTH ini, proyeknya kerja di proyek ABB, saya banyak interaksi dengan, research dengan, orang-orang yang dari ABB, termasuk research, apa, manager, department manager, research salah satu department manager di ABB corporate research ini, yang jadi partner kerja saya, dia nawarin, waktu itu, waktu setengah, waktu setahun, kalau kamu sudah selesai, kamu bisa gabung ke sini aja, ke ABB aja, dari KTH ini, proyeknya sama, kerjanya sama, cuma istilahnya kamu gabung kita, lagi penting juga, di sini, lagi-lagi network, jadi network, dengan kita perform, dengan kita tunjukkan performa kita bagus, orang ABB suka, mereka otomatis, akan melihat, wah orang ini bagus, orang ini ini, langsung di hire, tawarin untuk gabung. Saya gabung sebagai research scientist, researcher di ABB corporate research, ABB corporate research ini, walaupun industri, research industry, research center di industri, tapi situasinya sebetulnya, masih mirip sama universitas, sama university, sama akademik, it's a big thing, ABB itu, perusahaan gede, waktu itu, multinasional, iklim researchnya, mereka udah, mereka research center ini, umurnya 120, udah 100 tahun, research centernya aja, bukan ABBnya, research centernya aja, jadi gede, ada 200 orang, yang 50% lebih, itu PhD, level, wah senior, jadi benar-benar udah kayak universitas, kayak research center, kayak, jadi gak kerasa seperti, kejadi industri yang, ini, kerasa, di research center, seperti di research center, bedanya adalah, kita gak, gak lagi, freedom untuk nyari grant, tapi, dana researchnya itu, topik researchnya udah tersedia dari industri, dimana, ya itu sesuai dengan apa yang ada di, di product, ABB product development program, priority waktu itu, tugas saya, tugas saya selama di ABB ini, bidangnya, mechanics, mechanics, mechanics of material, structure, modeling, material, segala macam lah, pokoknya, termasuk testing, anything to do with mechanics, yang, yang, yang harus saya kerjakan, sebetulnya ini merantang, karena ABB ini, kalau ada yang, ada yang tahu, ABB ini kan sebetulnya, bukan perusahaan yang bergerak, di bidang mechanics, sebagai hardcore bisnisnya, ini kan elektrik, trafo, kabel waktu itu, terus apa, valve, reaktor, lalu automation, power grid, lalu rectify industrial, kayak apa, industrial equipment lah, yang, yang bukan mechanical, kayak, kayak pesawat terbang, atau mobil, atau, yang bener-bener purely mechanical, mereka lebih, sebenarnya lebih kenal, sebagai electrical, industrial electrical, equipment, tugas peneliti, di bidang mekanik, ini menarik, karena, pertama, banyak produk desain, itu, enggak, enggak, mekanik, ini bukan jadi, perusahaan utama, konsiderasi, dalam, dalam, dalam desain, kalau misalnya, kalau bikin trafo, yang gambarnya sebelumnya, tadi, itu desain pertamanya, electrical performance, losses, segala macam, masalah, structural integrity, itu nomor sekian, gitu, walaupun, jadi, sebagai tantangan orang mekanik, adalah bagaimana, mendesain, trafo ini, stabil, secara struktur, yang, yang, dengan material-material, seperti kayu, kertas, press board, kayak gini, yang, 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 secara mekanik, itu, enggak, 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 bukan material yang ideal, Anda bayangin aja, bagaimana harus bikin trafo, strukturnya harus kuat, menahan beban, elektromagnetif, tapi strukturnya harus dibikin dari, kayu, gitu kan, susah, jadi sangat menantang, tapi menarik, jadi selain bidang research, dan pengembangan, juga kita, tugasnya itu sebagai firefighting, first line of defense, kalau ada trouble, jadi troubleshooting, misalnya, ada kebakaran, trauma, di mana, gitu, kita harus langsung analyze, investigate, root cause-nya, kenapa bisa begini, supaya bisa, untuk, untuk ngasih ke dispute, ke ini, nanti kalau, kalau, masalahnya apa, siapa yang salah, siapa yang harus bayar, gitu, di teritori mana kesalahannya, ini nanti, ujungnya siapa yang harus tanggung jawab, dan bayarnya di siapa, gitu, sayangnya, tahun 2019, ABB ini restrukturisasi, jadi, beberapa sayap-sayap bisnisnya dijual, terutama power green, dijual, kabel, dijual, semua banyak yang dijual, kita research center-nya juga, di pecah-pecah, otomatis, mengikuti, bisnis yun, bisnis lainnya, di pecah-pecah, dan dijual, saya kebagian, sama yang kabel, jadi, dijual ke NKT, NKT ini, sebetulnya, awalnya perusahaan kabel dari, perusahaan kabel dari Denmark, mereka, tersebutnya pemain kecil, di dunia kabel ini, dulunya, pemain besarnya kan, kabel ini, kalau di Eropa, itu nexan, sama prismian, dari, 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 dari Perancis, dan dari Itali, tapi, tahun 2000 awal, NKT, mengambil, factory of high voltage cable, di Kolen, di Jerman, dari pabrik di Jerman, di situ, mulai mereka, jadi pemain, salah satu pemain inti, pemain utama, industri high voltage cables, dan tahun 2016, mereka, membeli high voltage cable unit, dari ABB, yang bikin mereka, jadi nomor tiga, sebagai market share, untuk Eropa, untuk high voltage cables, nah, tugas saya adalah, sebagian bagian dari, NKT, research center, di, di, bidang kabel, high voltage cable ini, topiknya masih sama, mekanik, mekanik material, tapi aplikasinya, lebih spesifik, ke high voltage cables, dan ini menarik, high voltage cable ini, mungkin tadi, yang awal-awal, video-videonya, NKT ini, high voltage cable ini, sekarang, cukup trend, kita ini salah satu company, yang ordernya naik terus, selama COVID ini, karena trend, terutama di Eropa, itu untuk, renewable energies, kalau yang pernah, mau denger lah, sekarang trendnya kan, ke arah renewable energies, wind, lalu water, solar panel, celakanya ini kan, yang renewable energies ini, kenapa kabel jadi penting, high voltage cable ini, karena renewable energies ini, biasanya tempatnya, itu jauh-jauh, wind itu paling, paling itu kan di offshore, ya, wind turbine ini, sedangkan demandnya, pabriknya, orangnya itu, yang jadi beban, loadnya, energy demandnya, itu kan di cities, di urban, kita gak bisa taruh windmill, gede-gede di bingkir kota, jelek itu kotanya, jadi butuh, high voltage cable, buat connect, the power source, sama power demandnya itu, kayak, misalnya, geothermal, atau solar panel, yang solar panel itu sekarang, banyak sekali kabel, kalau yang belum tahu, banyak, apa namanya, solar panel, itu install di North Africa, di Sahara, di Maroko, Al-Jazair, tarik kabel, across Mediterranean Ocean, itu buat power, Itali, Spanyol, Perancis, Swiss, lewat, kayak gitu, karena solar panel, terlalu efektif di Sahara, itu very efektif, gitu kan, panas, kalau solar panel, di negara Eropa, di sini kan, gak terlalu efektif, kalau efektif di Afrika sana, kuncinya, ya kabel, oke, to summarize, sebagai peneliti, di industri, atau di academia, ada plus minusnya, academia, plusnya adalah, kalau suka sama hal-hal yang fundamental, itu bisa lebih fokus, ke teori fundamental development, kayak misalnya, bikin develop finite element code, new generation, segala macam, gak harus concern about, kayak misalnya, ini gak, gak kepake nanti di pabriknya, ini gak kepake di produk kita, gitu, tapi, sejauh itu menantang secara numerik, secara matematik, kamu bisa, bisa, bisa explore di situ, kerugiannya, kesulitannya, cantangannya sekarang, nyari dana riset itu semakin susah, di semua negara, dimanapun, apalagi zaman COVID-19 kayak gini, research grant itu, dari pemerintah itu, semakin lama, semakin kecil, jumlah penelitinya semakin banyak, jadi kompetisi itu, semakin keras, mau minta ke European Union, Sweden ini, dianggap sebagai negara kaya, sebagai negara donor, jadi biasanya, European, kalau mau ngasih dana riset, itu prioritas ke negara-negara Spanyol, Greek, Italy, kalau dari Sweden, dari Jerman, mereka gak jarang kasih, juga sekarang, dengan sistem university acting, sebagai host, itu, untuk karir development, benar-benar susah untuk secure, untuk dapat permanent position, sehingga, lebih, untuk, kalau memang ingin mapan, istilahnya mapan, dalam arti, berkarir mapan, kerja, dengan kontrak permanent, itu sangat sulit, untuk stay di university, di akademis, akademis cendung mainnya, kontrak, 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 oh ya, di Eropa ini, di Sweden ini, di Jerman terutama, yang utama di Jerman, di Sweden sih masih ini, di sini, kerja kontrak, itu maksimum 2 tahun, setelah 2 tahun, Anda harus di kontrak permanen, oleh, employer Anda, itu ada law, itu ada undang-undangnya, unionnya, jadi gak bisa, kerja sebagai kontrak, temporari, lebih dari 2 tahun, setelah 2 tahun harus di hire, sebagai, full, employee, sama, sama, sama perusahaannya, kecuali, dalam bidang akademik, nah, itu, jadi, akademik itu selalu, udah-udah dibikin, supaya memang, jadi semakin, semakin menantang, kompetitif, juga, kalau yang agak, yang kalau ngajar, lama-lama jadi burden, karena di sini, bukan ngajarnya, ngajarnya sih asik sebenarnya, yang burdennya itu, kalau ngajar undergrad, studennya banyak, terus, meniksa examnya, examnya di sini, nggak boleh multiple choice, semua harus, ngisi, ngitungnya tuh, waduh itu meriksa ujian, 100 lebih, sakit kepala itu, bisa berminggu-minggu, karena harus dievaluate, dan mereka bebas komplain, jadi setelah mereka keluar ujian, dibagikan itu, mereka boleh untuk objek, kenapa nilai segini, kenapa segini, ini minta dijelaskan, wah itu bener-bener, periksa ujian itu bener-bener, kalau bahasa sininya, pen India's itu, burden banget lah, industri, kebalikannya, enaknya, atau suka, yang menjadi, ini karakteristik, problem-problem, research-nya itu, lebih real, lebih applicable, produknya ada, jadi bukan ngarang-ngarang, ngawang-ngawang, mikirin konsep, kira-kira apa, tapi udah mau, ini programnya real, masalahnya real, ada masalah, kita harus naikin, atau produk ini, harus naikin, voltage ratingnya misalnya, kabel ini, diameternya harus tambah gede, karena voltage-nya harus tambah gede, sekarang tantangannya, gimana cara mendesainnya, kuat enggak, kalau kita gedein, itu aja, enaknya di industri, funding itu enggak isu, bukan masalah, karena selama masalah ada, company akan allocate resources money, untuk solve masalah itu, tantangan, tapi, istilahnya, yang enaknya, topiknya itu, benar-benar didikte, seolah didikte sama market, atau sama, sama bisnis, bisnis policy, atau bisnis direction company, kalau memang mereka mengembang, tahun ini kita mengembangkan land cable, ya mau enggak mau, saya misalnya specialize di, subsie cable, ya switch ke land cable, gitu loh, knowledge atau program, atau desain yang saya bikin, untuk subsie cable, ya harus setinggalin, harus fokus sekarang land cable, cable-cable bawa tanah, yang karakteristiknya jauh beda, regulasinya jauh beda, sehingga komponen-komponennya, harus beda banget, karena regulasi misalnya, kalau di tanah itu, nggak boleh pakai land, kalau di laut masih boleh pakai land, di tanah itu, nggak harus ada, salty environment, kalau di laut, jadi komponennya, kabelnya itu beda-beda, beda banget, dan enak, tapi enaknya di universitas, hasil penelitian itu, benar-benar tangible, jadi riset kita, aplikasi atau enggak, nanti kelihatan ada produknya, atau enggak, lebih bisa diukur, ya ini yang penting, yang terakhir ini, at the end, sebetulnya, di Eropa ini, kolaborasi penelitian, proyek penelitian research ini, antara universitas dan industri, itu linknya keras banget, kuat banget, ABB dengan KTH, dengan universitas itu, kalau Anda lihat, di website ABB, atau di websitenya KTH, mereka akan sangat banyak, yang link dengan industri, malahan, kalau Anda pernah dengar itu, di sini, PhD students, 50% lebih, fundingnya, datang dari industri, jadi istilah yang namanya, Industrial PhD Program, jadi, dana risetnya, dari industri, universitas menyediakan dosen, pemimbingnya, untuk mahasiswa, nanti lulus, jadi dokter, tetapi dengan penelitian, topik penelitian, yang dengan dana, dikasih dari industri, itu yang increasing, increasing trendnya ke situ, kenapa? karena riset dari dana dari pemerintah, dari LIPI, atau istilahnya LIPI, dari LIPI, ini namanya, VR, Fetenskap Product, dari, dari IRC, European Research Center, itu, tambah lama, tambah susah, source funding, untuk, untuk research universitas itu, paling enak sekarang, dari industri, walaupun tantangannya beda, kalau industri, Anda nggak bisa publish enaknya, ada company confidentiality, di situ, tapi, dengan ini, jadi sebetulnya, karir penelitian itu, bagi researcher, either di industri, atau di universitas, jadi bedanya tipis, karena, kita cuma masalah duduk, di sebeja sebelah mana, cuma masalah duduknya, di sebelah sini, atau sebelah sana, di diskusi, meja diskusinya ini, kita tetap ikut diskusi, tetap mengerjakan proyek yang sama, jadi, nggak terlalu, nggak usah terlalu di, istilahnya kalau di, di Eropa sekarang, nggak usah terlalu di konfrontasi, antara penelitian, research di industri, atau di universitas, sebetulnya isinya, yang dikerjakan, apalagi dalam mekanik sini ya, mechanical engineering ini, itu sebetulnya sama-sama aja, nggak usah kan hal yang sama, karena ujungnya berkolaborasi, memang di design, di encourage, universitas untuk berkolaborasi, dengan industri, industri berkolaborasi, universitas, mutually, sebagai bagian dari R&D, dan sebagai bagian dari training, mencari PhD student itu, sama dengan kita sebetulnya, nge-training, nanti ke begitu lulus, pasti direkrut itu, sama, sama industri-industrinya, sebagian besar direkrut, sama industri-industrinya, atau universitas, untuk, untuk jadi peneliti, di tempat itu sendiri, jadi, industri, PhD student di Eropa ini, sering dilihat, sebagai, kata, wacan terhadap di muka, untuk, industri, nah, sekarang, terakhir, sebetulnya, untuk sekolah, atau S3, untuk berkarir, ke researcher, researcher S3 di sini, untuk sekolah di luar negeri, untuk sukses, lulus, sekolah S3 di luar negeri, itu, atau S2, itu kuncinya sebetulnya, nggak usah pintar-pintar, nggak perlu pintar-pintar amat kok, ya pintar perlulah, kalau nggak pintar, kalian nggak masuk ITB lah, udah masuk ITB, udah pasti pintar, ya, maksud saya, nggak harus genius, yang penting itu, kuat metal, strong motivation, deterministic, apa, determine, untuk, untuk maju, kenapa, dibayangkan, S3 itu, 3 tahun, 4 tahun, penelitian, mengerjakan hal yang sama itu, terus, itu bisa bosan, bisa, pasti ada ups and downs, kayak sinusoidal kembun, ada, ada, kadang di atas, kadang di bawah, nah, silahkan yang lepas di bawah, itu orang sering, putus asa, sering, merasa, kayaknya ini bukan jalan hidup saya deh, wah, kayaknya mentok deh, saya kayaknya kurang-kurang, otaknya nggak nyampe lah, untuk mengerjakan ini, itu kayak gitu-gitu, itu banyak banget, pengalaman saya dengan teman-teman, tengah mati diri saya dan teman-teman, itu itu, begitu 2 tahun, terutama 2 tahun, tengah-tengah itu, wah, ini kayaknya bukan jalan hidup saya, wah, kayaknya saya otaknya nggak nyampe lah, untuk mengerjakan ini, langsung quit, nah, itu, sebagian besar gagalnya PhD student itu di situ, jadi, bukannya nggak pintar, tapi, begitu down, down, langsung quit, gitu, nggak langsung menyerah, jadi, saran saya, jangan gampang menyerah, jangan gampang menyerah, PhD student nggak perlu pinter, tapi harus kuat mental, oh, ini saat lagi turun nih, wah, lagi demand, profesor dimarah, dimarahin profesor, calon bertua lagi marah-marah lagi, gitu kan, atau, wah, pokoknya ekonomi lagi susah, pokoknya banyak-banyak kataan hidup, jangan menyerah dulu, jangan quit dulu, gitu aja, yang kedua, kita harus punya objektif yang kuat, jadi harus punya, saya pengen ini nih, dalam 5 tahun saya pengen nyasar ini, jadi harus punya tujuan yang jelas, tapi, caranya harus fleksibel, jangan rigid, wah, saya mau di universitas, jadi kalau dapat tawaran dari industri, wah, nggak mau, nggak mau, saya mau di universitas, atau saya menyerja ke industri, pokoknya setelah dulu, saya mau ke industri, mengapply ke industri 100 kali, nggak dapat dapat kerjaan, gitu kan, sebetulnya ada lawangan S2 ini, beasiswa lagi, full, nggak mau, maunya industri, nah itu jangan gitu, pikirannya gitu tuh, kalau bisa jangan, cari, kalau memang, memang, memang fleksibel, karena ujungnya kita bisa, instalnya banyak jalan menuju Roma, selama Roma-nya itu tetap Roma, banyak jalan, yang penting kita maju terus, harus fleksibel, kalau memang jalur ini mentok, belok kanan dikit, ya nggak apa-apa, cari jalan lain, dan yang ketiga, poin pentingnya adalah networking, communication and networking, selalu inisiatif proaktif, jadi kalau ada masalah itu selalu, kalau Anda lihat, misalnya ada dosen nawarin, atau ada gue, jadi saya punya projek gini, siapa yang ngambil mau, orang Indonesia kadang-kadang nggak males ngacung, nggak males nanya kan, takut ditunjuk, malah kalau perlu, nunduk gitu kan, kalau kuliah ini, nunduk takut ditunjuk, jangan kayak gitu, itu bener-bener, bikin kita nggak kompetitif, dibanding sama orang Cina, orang India, mereka tuh sangat inisiatif, mereka begitu bilang, ya saya mau saya kerjakan, walaupun nggak bisa loh, mereka tuh nggak ngerti, tapi maju dulu, ya saya coba, saya bisa, walaupun nggak bisa, tapi mereka pede banget, untuk berani untuk mencoba, ya saya coba, walaupun nggak bisa, gagal, gagal, takut gagal, berani mencoba, saya ngalami sendiri, kulturnya orang Indonesia, itu ya gitu kan, kalau dosen nanya, ayo ada yang mau coba, di papan di depan, ngerjakan soal, langsung tunjuk semua, akan tunjuk gitu kan, biasa banget, itu Indonesia banget lah, itu, itu drawback, jangan kayak gitu lah, di Eropa, kalau kayak gitu, you will be the last one, nggak akan dapat apa-apa, tapi, harus realistis juga, jangan nge-bullshit terlalu gede gitu, nanti kalau, kalau nyata-nyata saya bisa, nyata nggak bisa, bener-bener nggak bisa, karir kita habis itu, next time kita nggak akan dipercaya lagi, kita ngacung percuma gitu, communication, dan networking, networking, kalau selama JNS3, itu dapat kesempatan tiap tahun, minimal sekali, untuk conference, sekarang mungkin ada yang dua kali, itu cari kesempatan, untuk berbicara, nanya, diskusi, sama orang-orang yang kamu temu di luar, misalnya profesor dari Jepang, dari mana, dari mana, dari mana, banyak ngobrol, beranikan diri untuk ngobrol, minta kartu nama, minta ini, itu akan membentuk banget, percaya suatu saat nanti kita ini, oh iya sih ini, saya coba kontak, nah itulah, it's gonna help networking itu, maksud saya itu, networking itu, nggak ngasih kamu kerjaan lah, nggak ngasih keuntungan saat itu, networking itu, networking does not guarantee you success, oke, ini pendapat saya, tapi networking opens possibilities, oke, networking itu open possibilities, networking does not guarantee you success, doesn't bring you success itself, but networking open possibilities, open ways, jalan, nah sekarang yang kecil-kecilnya, yang lebih ke personalnya, jangan pernah bosen untuk belajar, mencoba hal yang baru, tadi saya udah kasih lihat, saya kasih contoh, waktu saya perpindah ke Sweden, itu topiknya baru, aplikasinya dari mulai, biasanya aerospace, otomotif, sekarang lari ke, travel, materialnya biasanya, baja, atau metal, atau komposit, sekarang ke, kayu, yang behaviornya jauh beda banget, kayu ini, lah, pokoknya, ada satu publication saya, bidang kayu ini, modelnya ini, itu, secara, secara, mechanics of material, totally different, totally different, kayu ini lebih ke, mirip polimer, mirip ke plastik, lebih mirip ke rubber, sintetik rubber, silicon rubber, yang, yang, jadi, itu beda banget lah, sama, tradisional metalik, atau komposit material, selalu, belajar, jangan bosen, jangan takut untuk belajar, belajar yang baru, belajar yang baru, di industri pun gini, saya kasih trik ya, waktu, pertengahan, saya karya di ABB, 2 tahun, penelitian, waktu itu, tiba-tiba ada software, ABB, tim saya, kelimpahan software, untuk, menghitung, art, plasma fisik, jadi, art plasma ini, kayak petir, petir, contohnya petir ya, jadi, flashing antara, kabel dengan kabel open ini, bisa ada flashing, nah itu, kalau, kalau itu terjadi di, di indoor, itu akan bikin, apa namanya, pressure, kan, anda bayangkan itu, kekilat itu, kalau ada petir, bunyi, itu, itu, itu pressure itu, air sudden pressure, kayak ledakan bom, boom, bayangkan itu terjadi di indoor, nah, saya dapat tool, program, untuk ngitung itu, ditanya itu, siapa yang mau ngambil, take over in the tool, karena, karena, yang bikin develop toolnya ini, spensiun, saya bilang, aku ambil, gitu, itu, field fisiknya, plasma fisik, benar-benar gak ngerti saya, tapi saya coba, saya gak punya background plasma fisik, tapi saya akan belajar, ini menarik, saya bilang, karena aplikasinya untuk struktur, bisa jadi, kalau saya mau, itu, kalau misalnya, ada bangunan, kalau tiba-tiba, di dalam bangunan, ada konslet, atau plasma fisik, boom, saya bisa couple dengan struktur, oh ya sudah ambil, ambil, hal baru, setengah tahun belajar, itu plasma fisik, yang namanya elektro, yang namanya evaporation, plasma evaporation, temperaturnya metal, bisa berubah, gak cuma dari, di plasma fisik ini, metal itu gak berubah, dari solid, lalu liquid, lalu gas, gak langsung dari solid, jadi gas saking panasnya, temperaturnya 5000 derajat, kayak matahari, wah, pokoknya, fisiknya itu, benar-benar, extend fisik yang baru, tapi itu, tapi jadi kunci, saya sekarang bisa, dua field, mekanik, dan plasma fisik, jadi kalau company ini, restrukturisasi, tiba-tiba, mekaniknya dijual, sekarang gak perlu mekanik, mekanik saya jual, Anda bisa lari ke bidang yang lain, bisa nyari alternatif lain, dengan punya, punya melebarkan sayap, ke bidang-bidang lain ini, kalau senang di riset, tapi kalau bilang ke manajemen, ya ke manajemen lain, tapi kalau di riset ini, dengan topiknya, ngembang kemana-mana, Anda bisa, chance of survival-nya itu, lebih gede gitu loh, di dunia yang kompetitif, very kompetitif ini, chance of survival, depends on the, how good you are, in especially, dan how, much you know about anything, gitu. Jadi, jangan pernah takut, untuk belajar hal yang baru, meskipun itu di luar zona nyaman, comfort zone. Yang kedua, selama universitas, atau selama hidup di, di industri pun, selalu engage dengan, social activities, kayak misalnya, kalau di universitas, student union, waktu di Delft, saya ikut, namanya, klub, namanya pro mode, yaitu isinya adalah, international students, club, untuk PhD students. Kerjaannya pro mode itu, lebih ke, yang organisasi meeting, kayak workshop, exchange, sama, how to, apa inilahnya, build a career, di Belanda, sebagai, S3, jadi misalnya database, tentang ke industri-industri gitu, ikut yard burst, udah segitu dulu, terima kasih perhatiannya, sekarang kalau ada yang mau nanya-nanya, silahkan. Oke, terima kasih, Pak Den, boleh kasih tepuk tangan doang, ya, pakai itu, digital ya, silahkan kasih, tepuk tangan, atau jumpa. Oke, ini udah ada dua pertanyaan nih, yang ada di chatroom, silahkan kalau yang baru kepikiran, langsung ketik aja ya, mungkin saya panggil dulu nih, yang pertama nih, Barik ya, Barik siapa nih, bisa live nggak, langsung nanya, silahkan, biar lebih, clear apa yang lain. Bisa, silahkan. Selamat sore, Pak, terima kasih, Pak Denny, kasihnya. Saya mau bertanya sih, kan sudah tingkat akhir, Pak, saya ini 2017, angkat 2017, sudah tingkat akhir, kan biasalah, Pak, udah mulai bingung, terus cemas, mau kerja, kalau mau nunjuk S2, terus saya tuh, mencari-cari, kesempatan gitu, Pak, terus, menemukan yang paling, bukan paling sih, tapi memungkinkan untuk lanjut S2 keluar, Pak. Nah, tapi itu di Inggris, Pak, terus kemudian dia student loan. Nah, saya mau nanya pendapat Bapak sih, student loan ini di mana ya, Pak? Makanya, saya tuh pengen coba, tapi, kan biasa, karena student loan, mesti dibayarkan setelah itu. Saya tuh takut, kalau, nggak dapat kerja di sana, gitu kan, di luar negeri misalnya, takutnya nggak kebayar gitu student loan-nya, karena kan, dibandingkan Indonesia kan, jauh lebih gede gitu, maksudnya, uang gaji, kalau kerja di Indonesia tuh, nggak akan cukup untuk membiayai student loan-nya gitu, Pak. Nah, terus satu lagi sih, saya mau nanya, kalau misalnya S3 di Eropa yang jalan-jalan, selain Inggris, itu apakah cukup besar gitu, Pak, gajinya untuk membiayai S2, student loan-nya misalnya gitu, sama sekarang mungkin membiayai kehidupan saya, kalau misalnya S3. Sudah, Pak? Terima kasih. Student loan ini, pertanyaan tentang student loan. Boleh tanya dulu nggak, kamu rencana lulus tahun-berapa tahun ini, atau tahun depan? Insya Allah Juli, Pak. Tahun depan ya? Iya, Pak. Masih ada waktu lah, bisa nyari-nyari ke tempat lain juga kan, nggak usah langsung ke patok. Cari kerja ini, jangan anggap sebagai cari istri, langsung setia gini, nggak setia, nggak apa-apa, udah dapet tuh, nyari lagi yang lain, nggak salah. Nah, student loan ini, saya nggak tahu, saya belum pernah ngambil student loan, tapi, kalau dari pengalaman orang-orang, bahayanya student loan ini, sebetulnya karena, kan seperti yang kamu bilang tadi, nanti kalau lulus, ini harus bayar lagi gitu kan. Tantangannya dua, Anda lulus harus cepat. Karena semakin cepat Anda lulus, semakin kecil loan-nya kan. Semakin Anda lulus yang mulur-mulur, loan-nya bisa panjang gitu. Yang kedua, setelah lulus ini harus dapat kerja, secepat mungkin, supaya bisa bayar loan. Tapi atasnya nggak langsung, harus dapat kerja memang. Sekarang masalah gaji S3 di Eropa. Kalau di Sweden ini gede. S3 di Sweden itu dapetnya 20, gross-nya tahun pertama S3, itu dapet 2.500 euro, per bulan gross. Di tangannya sekitar 2.000 euro-an lah. Sebulan. Hitung sendiri lah itu. Tahun pertama, 2.000, 2.000, tahun ketiga itu dapetnya sekitar 3.000 euro, sebulan dapetnya di tangan, di kantong itu 2.500 euro lah. Tahun terakhirnya. Saya nggak tahu loan berapa, mungkin Anda bisa hitung sendiri. Cuma kasih ancana-ancana segitu. Di Belanda, di Jerman sedikit di bawah, mungkin sekitar 20% lebih rendah dari Sweden. Kalau di Spanyol, jauh lebih bawah. Spanyol cuma setengahnya dari harga, dari gaji S3 di sini. Itu paling masa 1.200 euro sebulan. Kecil. Tapi living cost-nya juga kecil. Kalau resikonya yang memang itu sih, saya juga agak bingung kalau student loan-nya. Belum pernah dapet, dan memang kekhawatiran Anda valid. Gimana nanti kalau saya lulus, dapat kerja di Indonesia, nggak bisa bayar ini loan. Loan-nya Pound Sterling, gajinya rupiah moda raku. Memang, saya mengerti itu, dan itu sangat realistik. Ya memang, jadi tantangannya lulus harus kerja dengan gaji Pound Sterling juga, supaya bisa bayar loan yang Pound Sterling, kalau nggak nggak nuntut itu. Ya, gimana? mungkin ini sih, kalau saya lihat karena masih Juli tahun depan, lulusnya, you still have plenty of time, untuk cari, yang resikonya lebih rendah ya. Tadi kan Pak Denny udah kasih sharing, coba aja di crossbox. Jadi, opsi itu jangan cuma satu di tangan, coba opsinya juga beberapa, ya carilah yang terbaik, yang paling resikonya, yang paling pas untuk diambil. Tapi misalnya ternyata sampai Juli, ternyata opsinya cuma satu itu, dan ya Anda berani untuk, apa namanya, ambil risiko itu, ya ambillah opsi itu dengan, apa namanya, dengan bertanggung jawab ya, dan dijalankan dengan, dengan baik. Anda di ITB, pemimpinnya siapa? Grupnya siapa? Pak Iksan bukan? Bukan Pak, saya grupnya Pak Laffi. Pak siapa? Pak Laffi. Bidang apa itu? Aerodinamik Pak. Tapi lebih ke terubuh masineri, Pak. Lebih ke terubuh masinerinya. Anda nggak coba cari di Jerman? Coba sih, Pak. Tapi saya, maksudnya memungkinkan kecepatan mungkin. Tapi kan kalau, yang ke Jerman kan harus belajar dulu. Tapi butuh waktu. Tapi nggak apa-apa sih, Pak. Saya juga sudah ada yang di tempat lain, cuma, ya itu masih mempertimbangkan juga. Jangan takut loh ya, kalau misalnya bahasanya ini. Di Jerman juga program master, pasti bahasa Inggris loh. Iya Pak. Nanti saya. Ya, kalau bahasa jangan terlalu takut bahasanya ini. Bisa dipelajari lah. Belanda juga ada. Jangan harus, saya kurangin favor sama Inggris. Inggris itu, dan nggak terlalu teritori juga sih. Ada, kalau mau dihubungi beberapa, ada teman namanya siapa? Window. Window Huta Barat. Coba yang angkatan tua, masih tahu lah itu. Window Huta Barat, ya terkenal. Aerodinamik lagi bidangnya. Dia di Inggris sekarang, di Cranfield, dosen. Coba, kalau mau saya coba kontakin, hubungin kamu sama dia. Kamu boleh tanya-tanya. Ya, Pak. Berhubungan juga saya, maksudnya di Cranfield. Oh ya, berhubungan. Di Cranfield. Ya, yaudah itu. Aguslah itu. Iya, Pak. Window di Cranfield itu. Boleh, Pak. Nanti kalau bisa dikirim, ya, Pak. Yaudah, kalau udah kenal ya, nggak mau. Syukur lah kalau udah tahu. Sip. Next. Oke, pertanyaan kedua ini dari Brian. Silahkan, Brian. Langsung live aja tanya. Oke, selamat siang, Pak Denny. Perkenalkan saya, Brian, dari TNI Degantara 2019. Sebenarnya masih tahun kedua. Tadi pada saat Pak Denny bilang, pernah keluar dari bidangnya ke daerah kabel-kabel elektrodinamik atau elektromagnetik kan, konsepnya itu sebenarnya main abstrak kalau dibandingkan sama fracture mechanics atau mechanical material. Nah, pada saat itu, Pak Denny benar-benar belajar dari awal, dari elektrostatik, seperti baca buku Griffith atau Jackson atau maksud ke petengahnya gitu? Nggak, nggak mulai. Saya beberapa, ada di sini, ada beberapa buku belajarnya dari ini. The Basic of Transformer Engineering. Ini, Design of Transformer. Buku manualnya ABB. Jadi, belajar dari situ. Terus, diskusi sama kolega-kolega misalnya saya tanya. Waktu itu, langsung-langsung ini saya tanya. Ini yang jagonya transform, trafo siapa? Yang jagonya akustiknya trafo siapa? Jagonya desain trafo, masalah press board, materialnya siapa? Sekirim email, tanya duduk, langsung diskusi sama dia. Minta tanya. Bukunya apa? Ya, lama-lama saya belajar. Tapi nggak, saya nggak belajar dari basic. Kelamaan kalau belajar dari basic. Saya langsung loncat ke Desain Transformer. Transformer itu desain komponennya apa aja, tugas, fungsi-fungsinya apa aja, bagian pentingnya apa, nanti yang, karena saya bedanya struktur, yang kira-kira beban struktur itu mana aja gitu. gitu. Oke, Pak. Oh, tapi juga sekarang saya juga ini ya, YouTube, YouTube juga banyak, belajar dari YouTube, Engineering Minds gitu loh. Ada namanya YouTube channel, Engineering Minds, dia explain everything about electrical engineering yang basic-basicnya. Anda bisa cari di situ. Google. Jangan sungkan belajar dari YouTube dan Google. YouTube itu banyak-banyak-banyak-banyak yang bagus-bagus. Saya bisa kasih contoh yang ini. Nanti saya posting di bagian ini ya, di bagian Google Chat ya. Next, ada pertanyaan lain? Oke, ada pertanyaan lagi yang berikutnya. Okta, Okta, dan ekstensi sedikit apa pertanyaannya tadi itu mungkin kalau dari, jadi ya tadi pengalamannya ya, ketika belajar sesuatu yang baru itu, apakah ada yang dari yang dipelajari sebelumnya itu entah thinkingnya gitu ya, entah benar-benar juga materialnya yang helps you gitu. Sebenarnya untuk belajar mungkin jadi lebih cepat gitu ya, atau easier gitu-gitu. Kalau kerja di bagian riset yang masih nyambung kayak saya mekanik ya, itu kepakai semua. Jujurnya sekarang kepakai semua. Yang baru waktu belajar kabel yang itu yang baru banget kan. Gitu. Iya. Jadi, yang dipelajari sebelumnya itu ada yang help you enggak gitu. Ini kalau concept learning itu kan ada ya namanya kayak transfer knowledge gitu. Apa namanya, transferable ya, transferable skills, transferable knowledge gitu-gitu. Ini kalau dari mekanik ke elektrikal ini ada hal-hal yang kayak gitu. menolong banget. Hampir semua kepakai lagi. Kayak misalnya, walaupun paper ini, kan pernah kuliah namanya thermodynamics. Itu penting banget. Itu isinya, engineering itu desain konsidrasi thermodynamics, itu penting banget. Karena itu, kalau saya boleh bilang, thermodynamics itu fondasi awalnya engineering. mau elektrikal, mau apa, kita hubungan sama temperatur naik-turun. Karena semua material itu berhubungan dengan temperatur. Kalau temperatur naik, dia aging cepat. Kalau temperaturnya turun, dia jadi brittle, gimana itu selalu. Dan thermodynamics itu penting banget. Kuliah apa lagi? Material teknik, walaupun ini kerasa banget, itu waktu, untung banget saya ngambil kuliah itu dan itu benar-benar dengan berdarah-darah kuliah itu, dilemnya itu. Jadi masih nempel terus. Kalau nggak masuk waktu interview di TU Delft, ditanya Martin Seth Arts Austenit, wah kalau nggak ikut kuliah itu blank gitu. Wah langsung masih ingat ya. Wajah karbon rendah itu. Wajah karbon diagran pasal itu benar-benar nempel. Widya tahu dari satu tim kita berdarah-darah di tim ini dulu. Iya, itu apa namanya, artikum yang paling gini lah, paling mengesankan kuliah di sana. Yang penting, knowledge yang penting sekarang kalau sekarang itu zaman sekarang, untuk sekarang ada matematik, kalau menurut saya. Engineering matematik, jadi differential equation, maupun statistical matematik, kayak statistik, stokastik, aktuaria. Kalau menurut saya, kalau ada pilihan misalnya di ITB, matematik kuliah untuk ngambil ke situ, itu ambil. Karena itu penting banget. Karena semua sekarang trendnya big data, big segala, itu isinya statistik semua. Iya, itu trend ke depan. Survivalnya. Sekarang banyak, for information, sekarang banyak banget startup-startup di Sweden. Oh, di Sweden ini banyak sekali startup, engineering startup. Itu semua mainnya di domainnya itu big data kayak gini, kayak contoh paling sukses startup Sweden itu adalah ini, Spotify. Spotify itu bikin orang sini. Nah, itu orang sini yang bikin. lalu Skype. Nah, itu orang sini yang bikin. Terus, nah itu, dan sekarang banyak company, company kecil-kecil itu startup mainnya di big data, how to present big data, how to interpret big data, mainnya di big data, dan AI system. Itu kan sebetulnya isinya cuma statistik gitu. Kalau boleh dibilang. Logik sama statistik. Mainan statistik. Dan, waktu jaman kita, waktu jaman saya di ITB penerbangan, itu benar-benar suatu kecelakaan besar itu, desain kurikulum, nggak ada statistik. Ya, nggak ada statistik kita jaman kuliah itu. Nggak ada. Itu salah besar itu, menurut saya. Statistik itu penting. Saya waktu kuliah di, kerja di industri, kerja di ini, statistik itu jemput-jemputnya jadi sekali, jadi weak my weak point, karena saya nggak punya knowledge bidang statistik. Itu aja. Taunya cuma min standard deviation, apart from that, zero. Itu yang salah besar. kacau. Terima kasih. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Silahkan, kalau mungkin nggak usah diketik, langsung di, diaktifin aja videonya, kalau ada yang apa, mikrofonnya. Ada yang menanya, nggak? Kalau nggak ada, saya mau coba summarize sedikit ya. Tadi udah luar biasa ya, sharing dari Pak Denny kepada kita semua. Jadi, ternyata sebetulnya apa yang dilakukan di dunia research atau di dunia kampus itu, prinsip-prinsip dasarnya itu sama aja dengan kita yang bekerja di, apa namanya, non-campus, non-research ya, di industri lah, atau di profesi apapun. Jadi, beliau udah cerita tentang membangun network. Ini saya dari awal, sebenarnya dari kita, berapa bulannya lalu kita meeting, kita event itu, saya selalu menjelaskan tentang bangunlah network dari sekarang. Jadi, Anda baru masuk IPB tahun 2019, 2020, mulailah bangun network saat itu ya. Jangan nunggu nanti, udah mau lulus, baru bangun network. Itu salah ya, mulai dari sekarang. dengan cara aktif di kegiatan kampus, aktif di organisasi-organisasi lainnya, dan mungkin ya, organisasi yang di luar juga, kalau bisa. Itu tuh salah satu pintu ya, tadi seperti di belasian Pak Dini, itu pintu memberikan jalan untuk Anda ke sana, walaupun itu tidak menjamin kesuksesan, tapi setidaknya pintunya sudah ada dulu ya. Selanjutnya juga dengan bosan untuk belajar hal yang baru, jangan terlalu suka di comfort zone, yaudah, oh saya jagonya, structure ya, structure, ya belajar lah yang lainnya gitu kan. hal-hal yang lain ya, baik itu yang sifatnya teknis ataupun non-teknis. Terus, tidak perform ya, pasti, punya network, tapi nggak perform juga, nggak ada gunanya. Agile, agile itu orang yang fleksibel, jadi kalau kondisinya lagi, tidak mungkin harus berubah ya, harus bisa berubah juga, ikuti dengan adaptif ya, dengan suatu kondisi. Komunikasi harus bagus, dan terakhir ya, tadi, mengkombinasikan antara kemampuan menjadi spesialis, dan generalis ya, jadi jangan fokus jadi spesialis saja, coba jadi generalis juga, belajar hal yang lain, sehingga kalian fleksibel. Jadi, mungkin saya kasih gemana-gemana, saya sekarang ada di HR ya, di tahun terakhir, saya juga belajar hal baru juga ya, karena sebelumnya saya di luar HR, tapi saya dapat penulis di situ bahwa, ke depannya, dalam kondisi bisnis yang semakin tidak pasti, dalam kondisi ekonomi dunia yang tidak pasti, orang yang akan survive itu, orang yang memiliki kemampuan generalis ya, jadi semakin Anda bisa fleksibel, semakin Anda bisa kemana-mana, punya pengetahuan yang luas, akan membuat Anda lebih survive ya, untuk kondisi ke depannya. Baik, sebelum kita close, kita foto dulu nih, seperti biasa ya, buat dokumentasi kenang-kenangan kita, untuk acara hari ini, luar biasa, banyak yang datang, bisa dinyalakan videonya, kalau yang, apa namanya, berkenan, silakan dinyalakan, nanti Pak Adi akan segera foto, terima kasih, terima kasih, sampai jumpa di acara M96 AdWords bulan depan, terima kasih, sampai jumpa, sampai jumpa, Terima kasih, Denny, terima kasih semua, Terima kasih.